Kemelut kerajaan Mancu Jilid 7. Mereka adalah Ui Yan Bun dan Wan Kim Hui. Melihat pemuda yang cengar-cengir dengan senyum yang seperti menertawakan itu, Kim Hui sudah naik darah. Ia cemberut dan alisnya berkerut, sinar matanya berkilat. Tadi ia sempat melihat pemuda yang cengar-cengir itu bersilat dengan kipas, gayanya seperti seorang badut menari. Hei, kamu tukang kebun, ya tegurnya. Han Bu tidak marah melihat orang demikian galak dan memandang rendah. Benar, Nona yang cantik manis. Aku tukang kebun di sini, heh, lancang mulut kamu. Berani menyebut aku Nona yang cantik manis. Kamu hendak kurang ajar, ya bentak Kim Hui, sedangkan Yan Bun hanya melihat saja karena dia merasa betapa Kim Hui terlalu kasar bertanya. Selama melakukan perjalanan bersama Kim Hui, Yan Bun dapat mengenal watak gadis itu. Gagah berani dan terbuka, juga memiliki perasaan adil dan menentang yang jahat, akan tetapi galaknya bukan main. Si Han Bu membelalakan matanya dan mulutnya terbuka, lalu bibirnya dimonyongkan meruncing. Maafkanlah aku, Nona yang jelek dan pahit, katanya sambil membungkuk dengan sikap hormat. Sikap dan ucapan Han Bu ini bagaikan minyak disiramkan kepada api. Mukanya menjadi merah, matanya berapi, kedua tangannya di kepala lalu ia menudingkan telunjuk kirinya ke arah muka pemuda itu. Monyet kurang ajar. Pantas bukit ini disebut bukit kera, tentu karena monyet busuk seperti kamu berada di sini. Keparat busuk kamu, berani mengatakan aku jelek dan pahit Kim Hui memanting kakinya lalu mencabut pedangnya. Eh, tenang dulu, Nona. Engkau ini bagaimana sih? Aku jadi bingung. Tadi ku sebut Nona yang cantik dan manis, engkau marah. Lalu aku mengubah sebutan menjadi Nona yang jelek dan pahit, engkau malah semakin marah. Lalu aku harus menyebutmu bagaimana cerwet. Engkau memang kurang ajar, pantas dihajar. Biar ku robek mulutmu yang lancang itu gadis itu menerjang dan menyerang Han Bu dengan pedangnya. Pedang meluncur ke arah mulut pemuda itu. Kim Hui, jangan Yan Bun berteriak mencegah, akan tetapi serangan sudah dilakukan. Teranggut cepat sekali Han Bu sudah mencabut pedang dan menangkis serangan itu. Keduanya melangkah mundur karena pertemuan dua batang pedang itu terasa menggetarkan tangan mereka. Kim Hui memandang kepada pemuda di depannya itu dengan marah. Han Bu berdiri dengan pedang di tangan kanan dan tangan kirinya masih memegang kipasnya yang kini dia pergunakan untuk mengipasi tubuhnya. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aduh aduh, baru kali ini aku bertemu orang segalak ini. Datang-datang mengamuk seperti kerbau kehilangan tanduk, engkau yang anjing. Engkau yang kebau, babi, monyet, kadal busuk Kim Hui memaki-maki marah. Kau maki aku kebau, ya? Mampuslah Kim Hui menyerang dengan marah, kini menyerang untuk membunuh. Kim Hui, jangan yan bun kembali berseru. Akan tetapi dalam keadaan marah seperti itu, Kak Im Hui tidak mempedulikan siapapun juga. Ia menyerang dengan mengerahkan tenaga dan menggunakan jurus-jurus terampuhnya. Akan tetapi, ia semakin penasaran karena ternyata Han Bu dapat mengelak atau menangkis semua serangannya. Akan tetapi diam-diam Han Bu terkejut bukan main karena gadis yang galak dan dianggapnya sombong itu ternyata bukan lawan yang ringan. Dia harus berhati-hati dan menggunakan pedang dan kipasnya untuk membela diri. Bahkan dia harus balas menyerang karena kalau dia terus membela diri saja, akhirnya dia pasti akan terluka. Gadis itu memiliki tingkat kepandayan yang tidak berada di bawah tingkatnya sendiri. Perkelahian itu seru sekali dan yan bun sudah menjadi bingung. Sukarlah untuk melarang seorang gadis seperti Kim Hui yang keras hati dan kalau dia turun tangan melerai, dia khawatir kalau-kalau pemuda yang suka bergurau dan nakal itu akan salah sangka dan mengira dia mengeroyuknya. Maka dia hanya dapat berseru berulang kali. Kim Hui, berhentilah. Berhentilah kalian berkelahi akan tetapi karena Kim Hui yang merasa penasaran terus saja menyerang, terpaksa Han Bu membela diri sehingga perkelahian itu tidak dapat dihentikan. Tiba-tiba tampak bayangan putih berkelebat. Tartar segulung sinar putih menyambar. Kim Hui berseru kaget dan pedangnya hampir terlepas dari tangannya ketika bertemu sinar putih. Ia melompat ke belakang dan Han Bu segera menyimpan kedua senjatanya dan memberi hormat kepada Im Yang Siankou yang sudah berdiri di antara dua orang yang tadi berkelahi. Subuh, Teo Chu terpaksa membela diri dan tidak dapat berhenti karena ia yang amat galak itu terus mendesak Teo Chu dan tidak mau berhenti menyerang. Tentu saja aku menyeramu, engkau laki-laki kurang ajar. Engkau memaki aku kerbau teriak Kim Hui. Ia memandang kepada wanita berpakaian serba putih yang kini memandangnya. Wanita itu tadi telah milerai perkelahian menggunakan sehelai pita putih dan ia merasa terkejut sekali betapa pita seterap putih itu demikian kuatnya sehingga hampir saja pedangnya terlepas ketika terbentur pita yang berubah menjadi sinar putih. Tahulah ia bahwa ia berhadapan dengan seorang wanita yang memiliki tingkat kepandayan tinggi sekali. Uian pun juga maklum bahwa ia berhadapan dengan seorang yang amat liai, dan damdiam ia merasa heran sekali. Mengapa dia merasa seolah pernah bertemu dengan wanita ini? Bahkan dia merasa seolah dia telah mengenalnya. Dengan baik. Akan tetapi dia tidak ingat lagi di mana dan kapan pernah bertemu dengannya. Cepat dia memberi hormat kepada wanita itu. Loh yang pual, saya mohon maaf atas kelancangan kami berdua, telah mengganggu ketenangan di sini. Im yang siankou memutar tubuh menghadapi pemuda itu dan ia tersenyum. Begitu wanita itu tersenyum, jantung yang gun berdebar aneh. Dia merasa yakin pernah bertemu dengan wanita ini, akan tetapi tetap saja dia tidak ingat di mana dan kapan. Baik, orang muda. Aku yakin bahwa kalian berdua bukanlah orang-orang sesat yang hendak membuat kacau di tempat ini. Apa yang terjadi dengan muridku tadi tentu hanya merupakan kesalahpahaman belaka. Matelumlah, muridku si Han Bu ini memang nakal dan suka bergurau. Nona muda, kau maafkan muridku, katanya sambil menoleh kepada Kim Hui. Wan Kim Hui memang seorang gadis yang liar dan galak, namun ia memiliki keadilan dan kalau berhadapan dengan orang yang lembut dan ramah, kekerasan hatinya mencair seperti salju dibakar. Bibi yang baik, aku juga minta maaf, akan tetapi harap engkau suka mengajar muridmu itu agar dia bersikap sopan kepada seorang gadis, mendengar suara gadis itu kini lembut dan sama sekali tidak tampak marah atau mendongkol, si Han Bu tersenyum. Aku yang bersalah, Nona Yang, baik dan lihai sekali, maafkan aku, Kim Hui tersenyum dan semua orang tersenyum. Im Yang Siang Kou kini berkata kepada Yan Bu, orang muda, siapakah kalian dan apa maksud kalian datang berkunjung ke rumah kami? Lo Chiang Pual, saya bernama U Yan Bu dan Nona ini bernama Wan Kim Hui. Kami datang dari Lem Bu dan sebetulnya jauh-jauh kami berkunjung ke Beng San ini adalah untuk menghadap Lo Chiang Pua Bu Beng Kiam Sian, airh, sungguh sayang, kedatangan kalian berdua sia-sia karena suhu Bu Beng Kiam Sian sudah wafat sekitar setahun yang lalu, kata Im Yang Siang Kou dengan suara menyesal karena ia merasa kasihan kepada dua orang muda yang datang dari jauh dengan sia-sia itu. Aduh, celaka. Yan Bu dan Tiba-tiba Kim Hui berseru dan ia pun menangis. Hampir saja si Han Bu berseru saking herannya, akan tetapi ditahan ketika ingat betapa galaknya gadis itu. Yang membuat dia bengong terheran-heran adalah melihat gadis yang demikian galaknya kini dapat menangis terseduh-seduh. Ui Ye An Bun, apakah yang terjadi? Mengapa kalian mencari mendiang suhu Bu Beng Kiam Sian dan mengapa pula Kim Hui ini menangis sedih ketika mendengar beliau telah tiada Lo Chiang Pua? Kami berdua dari Lem Hu berkunjung ke sini untuk menghadap Lo Chiang Pua Bu Beng Kiam Sian dan mohon pertolongan beliau untuk menyelamatkan nyawa ibu dari adik Wan Kim Hui ini. Akan tetapi, beliau ternyata telah wafat. Maka habislah harapan kami untuk mendapatkan obat itu, kata Yan Bu dengan nada sedih. Ah, mengapa putus harapan? Nonawan Kim Hui, hentikan tangismu. Biarpun kakek guru Bu Beng Kiam Sian telah wafat setahun yang lalu, akan tetapi masih ada yang dapat mengobati ibumu, kata si Han Bu dengan suara lantang mengandung hiburan. Mendengar ini, seketika Kim Hui menghentikan tangisnya dan Yan Bun juga memandang pemuda yang riang itu dengan penuh harapan baru. Benarkah? Engkau dapat mengobati ibuku? Kim Hui bertanya dan ia melangkah maju menghadapi pemuda itu. Si Han Bu tersenyum. Tenanglah, nona dan jangan khawatir. Bukan aku yang dapat mengobati ibumu, akan tetapi Subo Im Yang Sian. Kau adalah murid mendi yang sukong Bu Beng Kiam Sian dan Subo telah mewarisi semua kepandaian mendi yang sukong. Beliau ini yang akan mampu menyembuhkan ibumu, si Han Bu. Engkau sudah lupakan pesanku agar engkau tidak menyombongkan diri tegur Im Yang Sian Kau kepada muridnya. Han Bu tersenyum dan memberi hormat kepada gurunya. Maaf, Subo, akan tetapi Teo Chu bukan menyombongkan diri, hanya membanggakan Subo. Apa itu tidak boleh sulitlah untuk marah kepada seorang seperti Han Bu. Im Yang Sian Kau tersenyum lalu berkata kepada Yang Gun dan Kim Hui. Kalian hendak bertemu dengan mendi yang guruku, biarlah aku mewakilinya. Mari, silakan masuk dan kita bicara di dalam pondok, setelah berkata demikian Im Yang Sian Kau memasuki pondoknya. Ketika Yang Gun dan Kim Hui tampak ragu-ragu, Han Bu memberi isyarat agar mereka berdua ikut masuk. Dia mengiringkan dari belakang. Setelah berada di dalam pondok, mereka berempat duduk mengelilingi meja dan San Ma, pelayan tua itu, menghidangkan air teh. Nah, sekarang ceritakanlah apa yang telah terjadi dengan ibumu, Wan Kim Hui, kata wanita cantik berpakaian pendepa itu kepada Kim Hui. Kim Hui memandang kepada Yang Bun lalu kepadanya rumah dan berkata, Bibi, biarlah Yang Bun yang menceritakannya karena dia yang bertugas mencari obat. Aku hanya menemaninya saja. Yang Bun, ceritakanlah kepada Bibi Im Yang Sian Kau seperti yang pernah ku ceritakan kepadamu tentang keluargaku. Yang Bun memang sudah mendengar dari gadis itu tentang semua peristiwa yang menimpa keluarga Wan Cun. Maka dia lalu menceritakan kepada Im Yang Sian Kau apa yang terjadi di daerah Secuan, yang menimpa keluarga Wan sehingga Nyonya Wan Cun mengalami luka dalam yang parah dan mereka bertiga terpaksa melarikan diri dari daerah yang dikuasai pemerintahan Raja Muda Wul Sian Kau Wei. Im Yang Sian Kau dan Si Han Bu mendengarkan dengan penuh perhatian sampai Yang Bun mengakhiri ceritanya. Setelah pemuda itu selesai bercerita, Im Yang Sian Kau memandang kepada Kim Hui dan bertanya, Kim Hui, ayahmu bernama Wan Cun. Bukankah dia yang berjuluk Lemong benar, Bibi? Ibuku terluka oleh pukulan Hek Tok Chiang dari Lem He Chin Jin, harap engkau suka memberi obat untuk menyembuhkannya, Im Yang Sian Kau mengangguk-angguk. Aku pernah mendengar nama Lemong dan juga Lem He Chin Jin. Kabarnya Lem He Chin Jin menjadi koksu, guru negara, dari Raja Muda Wul Sian Kau Wei. Hem, keluargamu dimusuhi karena engkau memukul putra Raja Muda Wul Sian Kau Wei pemuda itu kurang ajar, hendak memaksa aku menerima lamarannya, Bibi. Kalau aku tahu akan berekor panjang sehingga ibuku terluka, tentu bukan hanya ku hajar pemuda Si Wan itu, melainkan sudah kubunuh dia Im Yang Sian Kau menghela napas panjang. Dan engkau, Yan Bun, mengapa engkau yang mencarikan obat untuk Nyonya Wan? Ada hubungan apakah antara engkau dan keluarga Wan Wanita itu mengerling ke arah Kim Hui karena Muncul dugaan bahwa tentu ada hubungan antara gadis cantik itu dengan pemuda Si Ui ini. Kim Hui sudah mengerutkan alisnya, khawatir kalau-kalau Yan Bun akan menceritakan tentang ia yang menculik Ui Tiong untuk dipaksa mengobati ibunya. Yan Bun memandang kepadanya dan mengerti akan kegelisahan hati Kim Hui, maka dia tersenyum dan berkata kepada Im Yang Sian Kau, Begini, Lo Chiampul. Saya tidak mempunyai hubungan dengan keluarga Wan, bahkan saya bukan penduduk Lem Hu. Ketika saya mengunjungi paman saya Ui Tiong di Lem Hu, paman sedang mencoba untuk mengobati Nyonya Wan. Akan tetapi luka beracun yang diderita Nyonya Wan itu amat parah dan paman Ui Tiong tidak mampu menyembuhkannya. Paman saya mengatakan bahwa yang dapat mengobati hanyalah Lo Chiampul Bu Beng Kiam Sian. Karena itu saya yang pernah bertemu dengan Lo Chiampul Bu Beng Kiam Sian memberanikan diri untuk membantu keluarga Wan. Ah, engkau pernah bertemu dengan Mendi Yang Su Hu Ing Yang Sian Kau bertanya. Kenapa aku tidak pernah melihatmu saya pernah diajak Su Hu Tiong Bong Sian Jin berkunjung ke sini, Lo Chiampul Bu Beng Kiam Sian masih hidup. Ketika itu, sekitar 5 tahun yang lalu, beliau tinggal seorang diri di pondok ini, 5 tahun yang lalu. Ah, ketika itu aku dan muridku si Hon Bu ini memang masih tinggal di lareng bukit. Aku mengenal nama Tian Bong Sian Jin. Jadi engkau muridnya? Baiklah, Yan Gun dan Kim Hui, aku suka menolong Nyonya Wan. Keterangan Hon Bu tadi memang bukan membual, aku mewarisi ilmu pengobatan dari Mendi Yang Su Hu dan kebetulan sekali aku menyimpan obat yang amat langka untuk menyembuhkan luka beracun berbahaya. Tidak seperti akibat pukulan hektok siang itu, wanita itu lalu menghampiri amari kayu dan mengambil sebuah bungkusan, menyerahkan. Kepada Yan Gun, ini adalah jamur salju putih. Masak dengan air 3 mangkok, biarkan mendidih dan tinggal 1 mangkok, minumkan kepada si sakit. Kemudian empasnya boleh diulang, masak dengan 2 mangkok air disisakan semangkok, diulang pagi dan sore sampai 3 hari. Kalau Tian menghendaki, hawa beracun itu pasti dapat terusir bersih Yan Gun dan Kim Hui merasa girang sekali. Mereka mengucapkan terima kasih dan pamit. Han Bu mengantar mereka sampai menuruni puncak dan tiba di lereng paling bawah. Yan Gun menghentikan langkahnya dan berkata kepada Han Bu. Saudara si Han Bu, kami kira cukuplah engkau mengantar kami. Banyak terima kasih atas kebaikanmu dan sampaikan terima kasih kami yang sedalam-dalamnya kepada gurumu, Ah, Yan Gun dan Kim Hui. Setelah aku bertanding dengan Kim Hui kemudian kalian bertemu dengan Subo dan diberi obat, bukankah kita bertiga telah menjadi sahabat? Setelah menjadi sahabat, di antara kita tidak perlu ada sungkang-sungkanan lagi, bukan melihat wajah yang cerah dan ramah itu, Yan Gun tertawa. Ah, tentu saja, Han Bu. Aku senang dan bangga menjadi sahabatmu Han Bu memandang kepada Kim Hui. Loh, kenapa engkau cemberut, Kim Hui? Apakah engkau tidak suka menjadi sahabatku? Apakah engkau masih saja menganggap aku seorang pemuda kurang ajar selama engkau menganggap aku galak? Aku akan menganggap engkau kurang ajar, jawab Kim Hui tanpa senyum. Ah, Kak Kim Hui, engkau masih belum dapat memaafkan aku? Sekarang aku tidak menganggap engkau galak lagi. Engkau manis, budi, maksudku baik hati dan aku bangga sekali. Menjadi sahabatmu. Sekali lagi maafkan aku dan jangan engkau benci padaku, Kim Hui, siapa yang benci? Aku tidak benci padamu, kata Kim Hui, kini tidak lagi cemberut. Bagus. Kalau begitu engkau sayang padaku apa? Sayang maksudku, sayang sebagai sahabat. Kalau tidak benci berarti sayang, bukan? Wah, jangan marah lagi, sobat, Kim Hui tersenyum. Memang harus ia akui bahwa sukarlah untuk marah kepada pemuda yang riang ini. Aku tidak benci, itu saja sudah cukup dan aku menganggap engkau sahabatku. Nah, sekarang, selamat berpisah dan jangan ikuti kami lagi. Baiklah, aku berhenti mengantar sampai di sini. Yan Bun, selamat berpisah dan selamat jalan. Kim Hui, selamat jalan dan mudah-mudahan kita akan saling berjumpa lagi. Jaga dirimu baik-baik, sahabatku tersayang. Han Bu melambaikan tangan kepada mereka berdua yang melanjutkan perjalanan. Yan Bun juga melamaikan tangan dan Han Bu menanti-nanti, akan tetapi Kim Hui berjalan terus, tidak menengok. Dia mengerutkan alisnya, benar-benarkah gadis itu sama sekali tidak mempedulikannya? Tiba-tiba, sebelum mereka membelok, gadis itu membalikkan tubuhnya, tersenyum dan melamaikan tangan sambil berseru. Han Bu, sampai jumpa dan jaga dirimu baik-baik setelah mereka berdua menghilang di belokan, Han Bu meloncat-loncat ke gerangan. Haha, ia suka padaku. Suka padaku dia lalu berlari cepat mendaki bukit Kera. Sementara itu, Ui Yan Bun dan Wan Kim Hui melakukan perjalanan secepatnya kembali ke bukit Siluman di dekat Lam Hu. Ketika mereka tiba di tempat tinggal keluarga Wan, mereka melihat betapa penyakit yang dideritanya Wan semakin parah. Kebetulan sekali hari itu Ui Tiong juga datang. Menengok dan memeriksa si sakit. Kedatangan dua orang muda itu disambut dengan gembira dan muncul kembali harapan dalam hati Wan Chun. Kim Hui segera memasak obat itu seperti yang dipesankan Im Yang Sian Kou, kemudian setelah bersisa satu mangkok dan agak dingin, obat itu diminumkan kepada ibunya. Setelah minum obat itu, benar saja wajah Nyonya Wan menjadi agak merah dan ia pun siuman dari pingsannya. Setelah siuman, ia mengatakan bahwa dadanya tidak terasa terlalu nyeri dan sesak lagi. Semua orang bergembira dan setelah obat itu diminum pagi sore sampai tiga hari, Nyonya itu semibuh sama sekali. Tanda telapak tangan menghitam itu pun lenyap dan suami istri itu mengecapkan terima kasih kepada Ui Yan Bun. Setelah Nyonya Wan semibuh, mulailah Yan Bun dilatih ilmu silat oleh Lemong Wan Chun dan Yan Bun tinggal di Bukit Siluman sampai selama satu tahun. Pangeran Bo Hun Ki adalah adik kaisar yang setia mendukung kaisar Sun Chi. Dia sendiri seorang sastrawan yang berwatak gagah berani menentang kelaliman biarpun dia tidak pernah mempelajari ilmu silat tinggi. Akan tetapi dia mempunyai seorang istri yang amat lihai. Istrinya atau Bo Hu Jin, Nyonya Bo, dahulu bernama Solan Hui dan di dunia Kang Ouya terkenal sebagai seorang pendekar wanita yang berjuluk Sin Hang Chu, burung Hang Sakti. Memang agak aneh kalau dua orang yang berlainan keahlian ini, yang laki-laki ahli sastra yang wanita ahli esilat, dapat saling jatuh cinta lalu menikah. Pangeran Bo Hun Ki kini berusia 54 tahun, masih tampan dan gagah dengan rambut bercampur uban. Istrinya, Bo Hu Jin, berusia sekitar 51 tahun, masih cantik dan tubuhnya ramping padat dan biarpun. Gerak-gerik dan suaranya lembut seperti seorang wanita bangsawan karena ia istri seorang pangeran, namun sinar matanya terkadang mencorong penuhi bawah dan kekuatan. Suami istri ini mempunyai dua orang anak, yaitu yang pertama bernama Bo Kun Leong, kini berusia 24 tahun, wajahnya tampan mirip ayahnya dan pakaiannya indah, sikapnya agak galak namun dia menghargai kejujuran dan kegagahan. Yang kedua seorang gadis berusia sekitar 18 tahun bernama Bo H.W. Isyang, cantik seperti ibunya. Dua orang anak ini juga menerima gemblengan ilmu silat ibu mereka dan juga mempelajari sastra dari ayah mereka. Karena maklum bahwa di antara para pangeran banyak yang hendak memperebutkan tahta, maka Kaisar Sun Ki merasa khawatir akan keselamatan putra mahkota, yaitu putra dari Permaisuri, pangeran Kang Si yang ketika itu baru berusia sekitar 11 tahun. Karena dia percaya sepenuhnya kepada pangeran Bo Hun Ki, terutama sekali karena dia maklum bahwa Panglima Bo Hun Ki memiliki istri dan dua orang anak yang amat lihai dan boleh diandalkan, maka Kaisar Sun Ki menitipkan pangeran mahkota Kang Si pada keluarga pangeran Bo Agar dididik dan dilindungi. Bo Hu Jin amat berhati-hati menjaga keamanan pangeran mahkota. Ia membuat sebuah ruangan rahasia di bawah lantai gedung sehingga kalau sewaktu-waktu ada bahaya mengancam, ia dapat mengungsikan dan menyembunyikan pangeran itu ke dalam ruangan rahasia. Kini, setelah terjadi percobaan pembunuhan terhadap Kaisar, dan percobaan pembunuhan terhadap pangeran mahkota seperti yang dilakukan pangeran Leng Kok Chun yang mengutus Kui Tiong dan Bu Kong Liyang yang dibayangi Tua Tong Go Liyang, maka keluarga Bo menjadi semakin waspada dan berhati-hati. Kini penjagaan dilakukan dengan ketat. Apalagi kini mereka mendapat bantuan dari Bu Kong Liyang dan Gui Xiang Lin yang diminta tinggal untuk sementara di gedung keluarga Bo untuk ikut menjaga keselamatan pangeran Kang Si. Setelah Kong Liyang dan Gui Xiang Lin yang masih adik seperguruannya itu tinggal kurang lebih satu bulan di gedung keluarga Bo, mereka menjadi akrab dengan putra dan putri pangeran Bo. Bo Hwe Is yang tertarik sekali kepada Bu Kong Liyang yang gagah perkasa, sopan, jujur dan tegas penuh kejantanan itu. Ada pun Bo Kun Liyang juga jatuh cinta kepada Gui Xiang Lin, sebaliknya gadis yatim piatu itu pun tertarik kepada pemuda bangsawan yang tampan dan gagah itu. Pada suatu pagi, pangeran Bo Hun Ki bercakap-cakap dengan istrinya diserambi sambil minum teh. Mereka berdua tadi melihat putra dan putri mereka bersama Bu Kong Liyang dan Gui Xiang Lin dengan wajah gembira pergi ke Lian Butia, ruangan berlatih silat. Empat orang muda itu setiap pagi berlatih ilmu silat dan mereka saling menguji dan saling memberi petunjuk sehingga mereka dapat saling mengisi dan saling melengkapi. Kong Liyang dan Xiang Lin adalah murid-murid Xiao Lin Pai, ada pun Kung Liyang dan Hwe Is yang keduanya menerima pelajaran silat Bu Tong Pai dari ibu mereka. Padahal, ilmu silat Bu Tong Pai dahulunya juga bersumber kepada ilmu silat Xiao Lin Pai, maka kedua aliran itu memang dapat saling mengisi dan melengkapi. Lihatlah, pangeran, keakraban anak-anak kita dengan pemuda dan gadis itu kata Bu Hujan kepada suaminya. Pangeran Bu mengangkat muka, memandang ke arah ruangan belajar silat, lalu memandang istrinya. Kalau mereka akrab, lalu apa salahnya Bu Hujan tersenyum dan untuk kesetian kalinya pangeran Bu merasa kagum dan heran bahwa sampai sekarang setiap kali istrinya tersenyum, jantungnya bergetar penuh kasih sayang. Tentu saja tidak salah, bahkan saya akan merasa senang sekali kalau Kun Liyang dapat berjodoh dengan Xiang Lin dan Hwe Is yang dapat berjodoh dengan Kong Liyang. Bukankah gagasan ini baik sekali, pangeran akan tetapi pangeran Bu menggelengkan kepalanya dan mengerutkan alisnya. Hem, gagasan itu sungguh tidak tepat pandang macu Bu Hujan menjadi tajam ketika ia menatap wajah suaminya. Ia pun mengerutkan alisnya dan suaranya biarpun tetap halus mengandung teguran. Pangeran, apakah engkau tidak setuju karena mengingat bahwa pemuda dan pemudi itu bukan berdarah bangsawan? Apakah mereka itu dianggap terlalu rendah untuk menjadi jodoh anak-anak kita? Pangeran Bu balas memandang istrinya dan dia tersenyum lebar. Isteriku yang baik, engkau tahu benar bahwa aku bukan orang yang mempersoalkan keturunan. Buktinya aku menikah denganmu dan kita menjadi suami istri yang berbahagia sampai sekarang. Kalau begitu, mengapa gagasan saya tadi dikatakan tidak tepat kembali pangeran itu tersenyum lebar? Karena mendahului mereka, istriku yang baik. Apakah engkau ingin menjodohkan anak-anak kita tanpa persetujuan mereka lebih dahulu? Kalau begitu, aku tidak setuju. Mereka harus menentukan sendiri dengan siapa mereka akan berjodoh, nyonya bohu atau solan hui tertawa dengan perasaan lengga. Aih, tentu saja, pangeran. Yang saya maksudkan tadi, saya akan senang kalau kedua orang anak kita dapat berjodoh dengan Bu Kong Liang dan Gui Xianglin. Tentu saja yang menentukan adalah mereka sendiri. Yah, mudah-mudahan anak kita akan melakukan pilihan yang tepat sehingga mereka akan dapat hidup berbahagia dengan jodoh masing-masing, kata pangeran Bu. Ya, seperti kita, kata istrinya. Tiba-tiba seorang prajurit pengawal yang bertugas menjaga di gapura depan, datang memasuki serambi itu dan memberi hormat kepada pangeran Bu dan istrinya. Dengan sikap hormat dia melapor bahwa di luar terdapat pangeran Ciu Wankong yang datang berkunjung. Sejak pangeran mahkota berada di gedung keluarga pangeran Bu, tempat itu memang selalu dijaga oleh pasukan pengawal. Hal ini untuk menambah penjagaan agar keselamatan pangeran mahkota dapat terjamin. Mendengar bahwa yang datang berkunjung adalah adik tirinya, pangeran Ciu Wankong, pangeran Bu segera memerintahkan agar para penjaga mempersilahkan tamu itu memasuki ruangan tamu yang berada di sebelah kiri gedung. Mereka berdua sendiri lalu meninggalkan serambi menuju ke ruangan tamu untuk menyambut tamu. Belum lama suami istri itu duduk di ruangan tamu, pangeran Ciu Wankong memasuki ruangan itu bersama putrinya, Ciu Tian Hwa. Pangeran Bo Hun Ki bangkit dan menyambut pangeran Ciu Wankong dengan gembira. Airh, jinda pangeran Ciu Wankong. Sungguh berbahagia sekali hati kami menerima kunjunganmu. Selamat datang, dinda, engkau tampak sehat dan gembira kata pangeran Bo yang menyambut bersama istrinya dengan perasaan heran dan gembira karena selama ini dia tahu bahwa adik tirinya ini selama bertahun-tahun hidup tidak wajar, selalu tenggelam dalam kesedihan, tidak pernah tersenyum, tidak pernah keluar dari gedungnya. Bahkan ada yang mendesas-desuskan bahwa pangeran Ciu Wankong telah menjadi seorang linglang yang miring otaknya. Akan tetapi sekarang, pangeran itu muncul bersama seorang gadis cantik dan tampak demikian cerah gembira penuh semangat. Pangeran Ciu Wankong memberi hormat kepada kakak dirinya dan kakak iparnya, dan setelah mereka semua duduk mengelilingi meja, pangeran Ciu berkata, Maafkan saya, kanda pangeran Bo Hun Ki, sudah lama saya tidak pernah datang menghadap. Hari ini saya sengaja datang, selain sudah merasa rindu, juga untuk memperkenalkan anak saya ini, Ciu Tian Hwa, Tian Hwa cepat memberi hormat dan pangeran Bo beserta istrinya memandang dengan hati tertarik, akan tetapi juga dengan perasaan heran. Mereka tahu bahwa pangeran Ciu tidak pernah menikah, bahkan selir pun tidak punya, bagaimana sekarang tahu-tahu telah mempunyai seorang anak perempuan yang sudah dewasa? Melihat sikap dan pandang macu kakak dirinya yang terheran-heran, pangeran Ciu Wankong berkata, Maaf, kanda pangeran, saya akui bahwa selama ini saya hidup dalam keadaan seperti dalam mimpi penuh penderitaan dan menyimpan rahasia. Sesungguhnya, hidup ini tidak ada artinya lagi bagi saya setelah wanita yang saya cinta, terpaksa meninggalkan saya membawa anak kami. Kemudian secara tiba-tiba anakku, anakku tersayang, Ciu Tian Hwa ini, muncul. Ah, betapa bahagia rasa hati saya, kakanda. Saya seolah bangkit dari jurang kematian. Saya hidup lagi. Dan anak saya ini telah menjadi seorang yang memiliki ilmu silat yang amat tinggi. Baru saja kami berdua menghadap Sri Baginda untuk memberi laporan tentang hal-hal rahasia yang diketahui anak saya, dan di sana, Tian Hwa ini telah menyelamatkan Sri Baginda Kaisar dari usaha pembunuhan lima orang penjahat. Ia telah membunuh mereka ah, lalu bagaimana dengan kakanda Kaisar tanya pangeran Bung? Kakanda Kaisar selamat, kemudian beliau memberi tugas yang amat penting kepada Tian Hwa, dan mengutus kami menyerahkan surat ini kepada kanda, pangeran Ciu Wankong mengeluarkan surat dari Kaisar dan menyerahkannya kepada pangeran Bung Hun Ki yang segera membacanya lalu menyerahkannya kepada istrinya untuk dibaca. Dalam surat itu, Kaisar Sun Ki memberi tahu kepada mereka bahwa dia telah memberi tekpai, tanda kuasa, kepada Ciu Tian Hwa dan memerintahkan gadis perkasa itu untuk membantu pangeran Bung Hun Ki melindungi pangeran mahkota dan menjaga agar penobatan putra mahkota Kang Si sebagai Kaisar baru berjalan lancar. Setelah membaca surat itu, suami istri itu memandang kepada Tian Hwa dengan kagum. Ciu Tian Hwa, aku merasa kagum dan bangga mempunyai seorang keponakan sepertimu. Seorang gadis muda sepertimu ini sudah mendapatkan tekpai dari Sri Baginda Kaisar, sungguh luar biasa, kata pangeran Bung. Sekarang aku ingat, kata Bung Hun Jin. Baru-baru ini aku mendengar bahwa di dunia Kang Hwa muncul seorang gadis pendekar yang namanya amat terkenal sebagai Wong Ho Sian Li, Dewi Sungai Kuning. Engkau kah Wong Ho Sian Li itu, Ciu Tian Hwa A Tian Hwa A yang sudah mendengar dari ayahnya bahwa Nyonya Pangeran Bung ini adalah seorang wanita sakti yang memiliki ilmu silat tinggi sehingga memperoleh kepercayaan Kaisar untuk mendidik dan melindungi pangeran mahkota, memberi hormat. Memang saya yang dimaksudkan, akan tetapi julukan yang diberikan orang kepada saya itu terlalu dilebih-lebihkan. Tian Hwa A, coba ceritakan kepada kami ahasya penting apa yang engkau sampaikan kepada kakanda Kaisar, kata Pangeran Bung. Dengan singkat namun jelas Tian Hwa A bercerita kepada suami istri itu tentang Pangeran Lengkok Chun yang mempunyai ambisi untuk memerontak dan merampas kedudukan Kaisar dengan menyingkirkan saingan-saingannya yaitu Pangeran Chu Kiong dan tentu saja Pangeran Mahkota Kang Si. Juga ambisi Pangeran Chu Kiong yang ingin merebut kedudukan pengganti Kaisar dari tangan putra Mahkota Kang Si. Mendengar keterangan Tian Hwa A, Bong Hujin mengangguk-angguk dan berkata, Jinda Pangeran Chu dan Tian Hwa A, sebetulnya kami sendiri sudah lama mengetahui tentang mereka yang tidak setia itu. Akan tetapi kakanda Kaisar selalu melarang untuk bertindak karena bagaimanapun juga, mereka adalah putra-puterannya sendiri, dan kalau mereka itu ditindak dan terdengar rakyat akan mencemarkan nama keluarga kerajaan sendiri, Pangeran Bohun Ki menyambung. Benar, kami dan juga kakanda Kaisar sudah tahu bahwa Pangeran Lengkok Chun dan Pangeran Chu Kiong memujuk para pejabat tinggi untuk mendukungnya. Pangeran Chu sendiri kabarnya diambia mengadakan kontak dengan Jenderal Wusem KWI di Selatan. Akan tetapi kakanda Kaisar selalu menutup-nutupi kesalahan para putranya, bahkan sekarang beliau mengambil keputusan yang luar biasa, yaitu hendak meninggalkan kerajaan dan menghilang, hem, kakanda Pangeran Bohun agaknya sudah tahu pula akan keinginan kakanda Kaisar yang luar biasa itu. Sesungguhnya, saya sendiri merasa tidak setuju. Bagaimana kakanda Kaisar yang masih hidup dan sehat dikabarkan mati? Dan bagaimana mungkin beliau yang sudah tua akan merantau sebagai seorang pendekta kata Pangeran Chu Wankong dengan terharu? Sebetulnya hal itu tidak aneh, dinda Pangeran Chu. Seperti kita ketahui, beliau dalam kemuliaannya sebagai Kaisar, penuh. Kekuasaan dan kemuliaan, ternyata malah jauh dari kebahagiaan dengan adanya perebutan kekuasaan di antara para putranya. Beliau melihat kenyataan bahwa kekuasaan dan harta benda, segala kesenangan duniawi tidak mendatangkan kebahagiaan malah mendatangkan penderitaan batin. Oleh karena itu, beliau memilih meninggalkan semua itu dan mencapai kebahagiaan dan ketenteraman. Dengan Kera meninggal dan menunjuk Pangeran Mahkota sebagai penggantinya, berarti menghilangkan pula keraguan dan perebutan kekuasaan di antara para pangeran lainnya, akan tetapi bagaimana kalau keputusan itu memancing timbulnya pemberontakan dari para pangeran yang merasa tidak puas melihat putra mahkota yang masih kecil diangkat menjadi Kaisar? Pertanya Pangeran Ciu dengan khawatir. Kalau ada pemberontakan, maka pemerintah tentu akan menumpasnya. Karena itulah Sri Baginda telah memberi kekuasaan kepada kami dan kini malah dibantu oleh Ciu Tian Hwa. Kami telah menghubungi semua panglima dan mereka semua sepakat mendukung putra mahkota kalau diangkat menjadi Kaisar. Setiap pemberontakan pasti akan dapat kita hancurkan, kata Pangeran Bong. Jika ada penyerangan terhadap pribadi Pangeran Mahkota, kami yang bertanggung jawab untuk melindunginya. Di sini sudah kami persiapkan untuk melindungi beliau. Saya sendiri dibantu oleh kedua orang anak kami kini siap dan kami malah mendapat bantuan dua orang pendekar muda yang boleh diandalkan. Mereka adalah murid-murid siau limpai yang lihai. Dan sekarang ada lagi Ciu Tian Hwa ini yang membuat tenaga perlindungan putra mahkota menjadi semakin kuat. Kita tidak perlu khawatir, jinda Pangeran Ciu dan Tian Hwa. Kalian berdua sudah tahu bahwa rencana yang hendak dilakukan Seri Baginda Kaisar merupakan rahasia yang hanya boleh diketahui kita berempat. Dan mereka yang diberi kepercayaan di istana oleh Seri Baginda saja. Oleh karena itu, kita berempat harus merahasiakannya, bahkan kepada anak-anak kita tidak perlu kita ceritakan. Biarlah rencana Seri Baginda yang mulia itu menjadi rahasia bagi orang lain, kata Pangeran Bo dan mendengar ini, Pangeran Ciu mengangguk. Oh iya, biar ku panggil anak-anak itu ke sini. Mereka harus berkenalan dengan Tian Hwa kata Bo Hu Jin. Kemudian, saking girangnya dan menghendaki anak-anaknya dan dua orang murid siau limpai itu segera datang ke situ, ia mengerahkan tenaga saktinya dan berseru. Anak-anak, kalian berempat kesinilah, ke ruangan tamu, cepat suaranya liris saja akan tetapi Tian Hwa terkejut karena dalam suara itu terkandung getaran yang amat kuat sehingga ia dapat menduga bahwa orang-orang yang dipanggil itu, biarpun berada di tempat jauh, tentu dapat mendengarnya dengan jelas. Benar saja dugaannya. Tak lama kemudian berkelebat empat bayangan orang dan di dalam ruangan tamu itu telah berdiri dua orang pemuda dan dua orang gadis yang semua masih berkeringat di leher dan muka mereka. Tian Hwa terkejut, akan tetapi juga girang ketika mengenal seorang di antara dua orang pemuda itu yang bukan lain adalah Bu Kong Liang. Akan tetapi tentu saja ia hanya diam dan memandang mereka. Anak-anak, perkenalkan, ini adalah paman kalian, pangeran Ciu Wan Kong, dan ini putrinya, Ciu Tian Hwa yang terkenal dengan julukan Wong Ho Sian Li, Tian Hwa, ini adalah anak-anak kami, Bau Kun Liong dan Bau Hwa Isyang, dan inilah dua orang murid Xiao Lin Pai yang membantu kami, Bu Kong Liang dan Gui Xiang Lin, mereka yang diperkenalkan saling memberi hormat. Dalam kesempatan ini Kong Liang menyapa Tian Hwa. Hwa amoi, aku girang dapat berjumpa kembali denganmu di sini. Aku juga tidak mengira akan bertemu denganmu di sini, Liang Ko, jawab Tian Hwa. Ah, kalian sudah saling mengenal kata Bo Hu Jim sambil tersenyum. Kong Liang lalu bercerita kepada mereka tentang pertemuan dan perkenalannya dengan Wong Ho Sian Li Chiu Tian Hwa. Setelah bercakap-cakap, Tehian Hwa segera dapat akrab dengan kedua orang putra dan putri pangeran Bo dan juga dengan Gui Xiang Lin karena mereka semua merupakan orang-orang yang diberi tugas penting yang sama, yaitu melindungi pangeran mahkota Kang Si dan menjaga terlaksananya pengangkatan pangeran mahkota menjadi kaisar, maka mereka mengadakan perundingan bagaimana baiknya tugas itu dapat dilaksanakan. Lalu diambil keputusan bahwa untuk sementara, Bu Kong Liang dan Gui Xiang Lin tinggal di rumah keluarga pangeran Bo sebagai tamu. Sedangkan Chiu Tian Hwa tetap tinggal di rumah ayahnya, akan tetapi selalu mengadakan kontak dengan keluarga pangeran Bo, bahkan setiap pagi datang ke gedung keluarga itu. Pangeran Bo Hun Ki juga mengadakan hubungan dengan para panglima yang setia kepada kaisar. Biarpun pada waktu itu, hampir seluruh China dijajah oleh orang Manchu, dan hanya sedikit di daerah barat daya yang masih dikuasai General Wu Sam Kwei, namun kebanyakan kaum pendekar akhirnya mendukung kerajaan Cheng. Hal ini terutama sekali karena para pemimpin Manchu menggunakan siasat yang amat pandai. Mereka melihat betapa kebudayaan peribumi China, Han, amat tinggi dan luhur, dan satu-satunya care untuk menarik perhatian dan rasa suka rakyat adalah dengan menghargai budaya dan adat istiadat mereka. Oleh karena itu, para bangsawan Manchu itu lalu mengikuti adat dan kebudayaan peribumi Han. Selain itu, mereka juga menerima dan menghargai orang-orang peribumi yang mau bekerja. Kepada pemerintah kerajaan Manchu, memberi mereka kedudukan-kedudukan penting bagian tata negara dan urusan sipil. Hanya kedudukan di kemiliteran yang tidak diberikan kepada peribumi Han, melainkan dipegang oleh bangsa Manchu sendiri. Sebab lain yang membuat rakyat peribumi tidak banyak menentang pemerintah penjajah Manchu adalah karena tidak ada lagi yang menjadi penerus dinasti atau kerajaan Beng, 1368-1644, yang telah jatuh oleh pemberontak-pemberontak bangsa peribumi sendiri sehingga akhirnya negara jatuh ke tangan bangsa Manchu. Satu-satunya pihak yang menentang kerajaan Ceng, Manchu, sampai waktu itu hanyalah yang ditimpin oleh General Wusam Kwei yang berpusat di Yeunanau. Akan tetapi Wusam Kwei bukanlah pewaris kerajaan Beng, bahkan dia adalah seorang panglima kerajaan Beng yang memerontak terhadap kerajaan Beng sehingga dia boleh dikata menjadi satu di antara penyebab jatuhnya kerajaan Beng. Karena itu, biarpun dia merupakan penentang kerajaan Manchu yang paling gigih dan bertahan lama, namun tetap saja rakyat menganggapnya sebagai pemberontak dan tidak mendapat banyak dukungan rakyat. Dunia Kang O, yaitu dunia kaum persilatan, pada waktu itu juga terpecah-pecah menjadi beberapa kelompok. Yang terbesar adalah mereka yang mendukung tiga kelompok. Pertama tentu saja mereka yang mendukung kerajaan Cheng, Manchu, atau yang setia kepada Kaisar Sunci, terdiri dari para pendekar Han dan Manchu sendiri. Kedua adalah mereka yang mendukung pangeran Lengkok Chun yang berambisi untuk merebut tahta kerajaan, yang didukung oleh para tokoh Cheng O golongan sesat. Ada pun yang ketiga adalah mereka yang mendukung dan bekerja sama dengan Jenderal Wusem Kwei, termasuk pangeran Chu Kiong dan sekutunya. Demikianlah keadaannya pada waktu itu. Karena sedih dan bingung melihat ada di antara putra-puterannya yang mempunyai niat jahat memperebutkan tahta kerajaan, maka Kaisar Sunci yang sudah tua dan yang menjadi pemeluk agama Buddha yang taat, mengambil keputusan untuk berpura-pura mati dan mengundurkan diri secara rahasia, meninggalkan surat lasiat dan pesan kepada pangeran Bohun Ki dan para pendekar yang membantunya. Beberapa malam kemudian, malam itu bulan purnama bersinar cemerlang karena tidak ada awan menghalanginya. Akan tetapi hawa yang amat dingin membuat orang tidak betah lama-lama di luar rumah. Sebelum tengah malam, keadaan sudah sunyi sekali di kota raja. Akan tetapi justru malam yang dingin sepi namun terang dan indah itu Tian Hwa keluar dari gedung ayahnya. Tadi, ketika ia bercakap-cakap dengan ayahnya, tanpa disengaja ia membicarakan tentang Bohu Jin yang memiliki ilmu silat tinggi, yang membuat ia kagum. Aku merasa heran, ayah. Pangeran Bohun Ki itu, dia pamanmu, Tian Hwa, paman tuamu. Kakak ayahmu tegur pangeran Ciu Wankong. Oh iya, paman pangeran Bohu itu, bagaimana dapat memiliki istri yang demikian gagah perkasa dan tinggi ilmu silatnya? Apakah bibi Bohu itu juga seorang wanita bangsawan mancubukan, Tian Hwa? Ia seorang wanita pribumihan, dan memang sejak dulu ia seorang pendekar wanita yang amat terkenal dengan julukan burung haun sakti. Mendengar julukan ini, Tian Hwa memandang dengan matlah, terbelalak. Xin Hong Chu, ayah. Julukannya Xin Hong Chu kini pangeran Ciu yang memandang anaknya dengan heran. Benar, julukannya Xin Hong Chu, kenapa, Tian Hwa? Tian Hwa tidak ingin membuka rahasia gurunya, biar kepada ayahnya sekalipun. Akan tetapi ia ingat benar bahwa gurunya Tian Bong Sian Jin, pernah bercerita kepadanya bahwa gurunya itu dahulu saling mencinta dengan seorang pendekar wanita berjuluk Xin Hong Chu, akan tetapi kemudian pendekar wanita itu menikah dengan seorang pangeran. Kini ia tidak sangsi lagi bahwa Bohu Jin yang lihai itulah yang dulu menjadi kekasih gurunya. Tidak apa-apa, ayah. Aku hanya pernah mendengar nama julukan itu, ayahnya mengangguk. Tidak aneh karena memang dahulu namanya sebagai pendekar wanita terkenal sekali, demikianlah, karena hatinya tertarik sekali mendengar bahwa Bohu Jin adalah Xin Hong Chu bekas pacar gurunya. Malam itu Tian Hwa keluar dari gedung ayahnya dengan niat mengelilingi gedung keluarga pangeran Bong. Ia memang merasa ikut bertanggung jawab akan keselamatan pangeran mahkota yang berada di gedung itu dan setiap pagi ia pasti datang ke gedung itu. Akan tetapi ada baiknya kalau sewaktu-waktu ia berkunjung di waktu malam, menyelidiki dan menjaga kalau-kalau ada bahaya mengancam di waktu malam. Sementara itu, di malam bulan purnama yang dingin itu, Bohu Jin keluar dari kamarnya dan menuju ke taman bunga seorang diri. Pangeran Bohu Hun Ki, suaminya, sudah tidur pulas. Ketika melihat sinar bulan melalui jendelanya, ia lalu keluar dari dalam kamar, ingin menikmati malam yang amat indah itu. Biarpun usianya sudah 51 tahun, Nyonya Bohu atau Solan Hui ini masih tampak cantik dan tubuhnya masih ramping padat. Diterangi sinar bulan purnama, berada di tengah taman bunga itu, ia seolah seorang bidadari yang sedang menghibur diri di taman. Ia berjalan-jalan sebentar lalu duduk di atas bangku dekat kolam ikan, memandangi ikan-ikan yang berenang hilir mudik di kolam air yang jernih itu. Terkadang ada ikan emas yang membalikan tubuh sekilas dan tampak perutnya mengkilap terkena sinar bulan purnama. Tiba-tiba kedua tangan Bohu Jin bergerak menyambit ke arah kiri dan dua sinar perak mi luncur cepat sekali ke arah bayangan seorang yang bersembunyi di balik semak-semak pohon kembang. Akan tetapi, bayangan itu miringkan tubuhnya dan dengan kedua tangannya dia menangkap Gin Seng Piau, senjata rahasia Bintang Perak, yang menyambar ke arah tubuhnya itu. Gin Seng Piau musungguh masih hebat dan berbahaya sekali. Seru bayangan itu yang ternyata seorang laki-laki berpakaian serba putih bertubuh tinggi kurus, dan dia rigelung rambut serta pakaiannya dapat diketahui bahwa dia adalah seorang tosu, pendeta tu, berusia sekitar 57 tahun. Kui Tehian Bong Bohu Jin berseru ketika melihat laki-laki itu. Laki-laki itu ternyata adalah Tian Bong Sian Jin yang dahulu bernama Kui Tian Bong, Guru Ang Ho Sian Li Chiu Tian Hwa. Hui Moi, adik Hui, eh, maksudku Bohu Jin, maafkan kalau aku mengejutkan dan mengganggu mu, kata Tian Bong Sian Jin sambil memberi hormat. Bong Ko, kakak Bong, aku sudah mendengar bahwa engkau menjadi seorang tosu. Ah, aku memang terkejut melihatmu, akan tetapi aku, aku senang melihat engkau sehat. Tapi, tapi, mengapa engkau kini menjadi seorang tosu, kata Bohu Jin sambil bangkit dari tempat duduknya. Tian Bong Sian Jin melangkah maju menghampiri dan mereka kini berhadapan, dalam jarak sekitar dua tombak. Sejenak mereka saling pandang dan dalam mat mereka terdapat keharuan yang mendalam. Bagaimanapun juga, mereka berdua dahulu adalah sepasang kekasih yang saling mencinta. Akan tetapi, kemudian hati Solan Hui tertarik oleh pangeran Bohu Hun Ki yang biarpun tidak sangat lihai namun terkenal sebagai seorang yang gagah berani. Akhirnya Solan Hui menikah dengan pangeran itu yang dianggapnya lebih dapat menjamin kehidupannya kemudian, memberinya kemuliaan dan kehormatan di samping cinta kasih yang mendalam. Jauh lebih meyakinkan daripada keadaan Hui Tian Bong yang hidup sebagai seorang pendekar yang keras dan tidak tentu keadaan dan tempat tinggalnya. Dan ternyata pilihannya itu benar karena ia hidup berbahagia di samping suaminya dan kedua orang anaknya, hidup terhormat dan mulia, juga amat dicinta suaminya yang biarpun seorang pangeran namun tidak mengambil istri atau selir lain. Biarpun demikian, kini melihat bekas kekasihnya muncul secara tiba-tiba dan telah menjadi seorang tosu, hati Solan Hui merasak terharu sekali. Mendengar pertanyaan itu, Tian Bong Sian Jin tersenyum. Sian Cai, apa salahnya menjadi seorang tosu, Bohu Jin? Pintu sekarang bukan Hui Tian Bong yang dulu, melainkan Tian Bong Sian Jin, dan engkau adalah nyonya pangeran Bohu Hun Ki yang terhormat. Akan tetapi, mengapa engkau tidak menikah dan berumah tangga hati wanita itu merasa terharu karena kini baru ia merasa betapa ia yang memutus cinta telah membuat laki-laki ini tidak mau menikah dan bahkan menjadi seorang pendeta. Mengingat begini, kedua mata wanita itu menjadi masah. Ia merasa kasihan dan berdosa telah menghancurkan kebahagiaan hidup bekas kekasihnya. Maafkanlah aku. Bong Kho, katanya dan wanita itu terisak. Sian Cai, tidak ada yang perlu dimaafkan, Bohu Jin. Bahkan Pintu harus berterima kasih kepadamu karena keputusanmu itu ternyata membuat kita menjadi orang-orang bahagia. Pintu mendapatkan kebahagiaan sebagai seorang Tosu dan Pintu mendengar bahwa engkau pun menjadi seorang ibu yang berbahagia. Sungguh Pintu patut. Bersyukur, ucapan tulus dari Tian Bong Sian Jin itu memancing keluarnya air match lebih banyak lagi sehingga Bohu Jin terisak. Pada saat itu terdengar bentakan nyaring. Keparat, berani engkau mengganggu ibu kami tiba-tiba Bohu Kun Leong dan Bohu Hwe Is yang sudah melompat dekat dan menyerang Tian Bong Sian Jin dengan senjata siang kiam, sepasang pedang, mereka. Serangan mereka itu dasyat sekali. Empat batang pedang menyambar ke arah tubuh Tian Bong Sian Jin. Tosu itu maklum akan serangan yang cukup berbahaya itu maka sekali berkelebar tubuhnya sudah melompat ke belakang sehingga serangan dua orang muda itu tidak mengenai sasaran. Akan tetapi pemuda dan gadis itu segera berlompatan mengejar dan menyerang lagi dengan hebatnya. Karena serangan itu memang berbahaya sekali, Tian Bong Sian Jin terpaksa mencabut pedangnya dan memutar pedang itu sehingga berubah menjadi sinar pedang yang menggulung menyelimuti dirinya. Terang-terang-terang-terang empat batang pedang yang menyerang itu bertemu dengan sinar pedang Tian Bong Sian Jin dan tampak bunga api terpijar menyilaukan mata. Dua orang muda itu terkejut karena sepasang pedang mereka terpental oleh tangkisan yang amat kuat itu. Kun Leong H.W.I. Chiang Berhenti dan mundur tiba-tiba Bo Hu Jin membentak dan dua orang muda itu segera menahan pedang mereka dan mundur ke dekat ibunya sambil memandang dengan heran mengapa ibunya melarang mereka menyerang penjahat itu. Sian Cai Mereka ini tentu putra-putrimu. Hebat, mereka gagah dan lihai seperti ibunya, kata Tian Bong Sian Jin sambil menyimpan kembali pedangnya. Benar, To Tiang, bapak pendeta, ini adalah Bo Kun Leong dan Bo H.W.I. Chiang, kedua orang anakku. Kun Leong dan H.W.I. Chiang, posu ini adalah Tian Bong Sian Jin, bukan musuh dan tidak boleh kalian menyerangnya. Benar sekali, dia bukan penjahat, bukan musuh. Dia adalah sahabat baik ibumu. Sahabat baik kami tiba-tiba terdengar suara pangeran Bo Hun Ki dan dia pun muncul dan menghampiri istrinya. Tian Bong Sian Jin menjadi merah mukanya dan cepat dia memberi hormat kepada pangeran Bo Hun Ki. Maafkan pintu, pangeran, kalau kehadiran pintu di tengah malam ini tidak pantas dan mengganggu, ah, tidak mengapa, To Tiang. To Tiang adalah sahabat lama kami yang baik dan kedatangan Bu akan selalu kami sambut dengan senang hati. Mari, silakan masuk ke dalam di mana kita dapat bicara lebih leluasa, kata pangeran Bo Hun Ki dengan ramah. Dalam hatinya, Tian Bong Sian Jin merasa girang melihat bahwa pangeran ini benar-benar berhati bersih dan berbudi baik, sehingga dia yakin bahwa Solan Hwi pasti hidup berbahagia di samping suami yang bijaksana itu. Pangeran itu memang telah mengenalnya dahulu. Terima kasih, pangeran. Pinto tidak dapat lama di sini. Kedatangan pintu ini sesungguhnya hendak menyampaikan hal yang amat penting, dan maafkan kalau terpaksa pintu datang malam-malam begini dengan alasan agar tidak diketahui oleh mereka yang akan pintu laporkan. Mereka itu sangat lihai dan kalau mereka tahu pintu datang ke sini melaporkan, tentu usaha pintu akan gagal dan keluarga di S ini terancam bahaya besar, Tian Bong Sian Jin. Siapakah mereka itu dan apa yang telah terjadi tanya Bo Hu Jin yang terkejut sekali karena tentu saja ia khawatir kalau-kalau ada bahaya mengancam pangeran mahkota yang dilindunginya. Ketika pintu merantau ke daerah selatan, ke daerah secuhan di mana Jenderal Wuse Mkwi menjadi raja muda, pintu mendengar akan persekutuan antara Jenderal Wuse Mkwi dengan seorang pangeran di sini yang merencanakan perebutan kekuasaan kerajaan Cheng dengan kelo membunuh pangeran mahkota. Pintu mendengar bahwa pangeran mahkota yang masih kecil berada dalam perlindungan keluarga pangeran Bo Hun Ki, maka pintu sengaja datang ke sini untuk melaporkan ancaman bahaya itu. Jenderal Wuse Mkwi sudah mengirim dua orang yang amat lihai untuk melaksanakan tugas pembunuhan itu, dan pintu khawatir kalau mereka tahu bahwa pintu sengaja laporkan ke sini, tentu rencana mereka akan diubah dan kita tidak tahu lagi apa yang akan mereka lakukan dan hal itu akan jauh lebih berbahaya daripada kalau kita mengetahui lebih dulu apa yang hendak mereka lakukan. Hem, mereka mau coba-coba membunuh pangeran mahkota di sini? Boleh mereka coba kata Solan Hui dengan sikap gagah. Nah, nanti dulu, Totiang, dapatkah hengkau memberitahu kami, siapakah pangeran yang bersekutu dengan Jenderal Wuse Mkwi itu tanya pangeran Bo Hun Ki. Dia adalah pangeran Chu Kiong, pangeran, jawab Tian Bong Sian Jin yang lalu menjura dengan hormat kepada ayah ibu dan dua orang anak mereka itu sambil berkata, Nah, semua sudah pintu laporkan, legalah hati pintu karena pintu percaya bahwa pangeran dan Bo Hun Jin akan menjaga dan melindungi pangeran mahkota dengan baik. Selama tinggal setelah berkata demikian, tubuh Tosu itu berkelebat dan lenyap dari es itu. Bukan ngein. Dia lihai sekali kata Bo Kun Leong melihat Ginkeng, ilmu meringankan tubuh, yang hebat itu. Ibu, tadi saya melihat ibu menangis, mengapa ibu tadi menangis terisak-isak ketika bertemu Tian Bong Sian Jin sehingga kami berdua mengira dia mengganggu ibu dan menyerang nyatanya Bo Hwi Siang sambil menatap wajah ibunya. Mendengar pertanyaan ini wajah Bo Hun Jin menjadi kemerahan, akan tetapi sambil tersenyum ia menjawab, Aku terkejut sekali dan sama sekali tidak pernah bermimpi akan bertemu dengan dia, Hwi Siang. Dia adalah seorang sahabat baikku dan kami berdua dahulu bersama-sama berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan di dunia Kang O. Melihat dia muncul dan sudah menjadi seorang pendeta, hatiku terharu maka aku sampai menangis, ibumu benar, Dahulu Tian Bong Sian Jin adalah seorang pendekar yang gagah perkasa dan menjadi sahabat baik kami, pangeran Bo Hwi yang bijaksana menolong istrinya. Dia tahu benar bahwa dahulu hubungan istrinya dengan pendekar itu memang amat dekat, dan dia tahu bahwa Kui Tian Bong amat mencinta istrinya ketika ia masih seorang gadis pendekar. Akan tetapi Solan Hwi memilih dia sebagai suaminya, hal yang amat membahagiakan hatinya. Kemudian dia mengalihkan perhatiannya dan percakapan. Keterangan Tian Bong Sian Jin tadi cukup mengejutkan. Kita mencurahkan perhatian terhadap pangeran Lengkok Jun yang jelas berniat memberontak, bahkan kita tidak syak lagi bahwa yang mengirim lima orang pembunuh ke istana untuk membunuh Sri Baginda, tentu dia juga. Dia telah berniat membunuh pangeran Mahkota pula seperti yang diceritakan Kong Liang. Siapa tahu, kini ternyata pangeran Chu Kiong merupakan ancaman bahaya yang lebih besar karena dia bersekutu dengan Jenderal Wuse Mkwi, sebaiknya mari kita bicara di dalam saja, ajak Solan Hwi atau Bo Hujin yang merasa tidak enak berada di situ. Mengingatkan ia akan pertemuannya dengan bekas pacarnya dulu. Mereka semua lalu memasuki gedung dan setelah berada di dalam, mereka melanjutkan percakapan, kini ditambah dengan hadirnya Bu Kong Liang dan Gui Xiang Lin yang mendengar suara keluarga itu. Mereka duduk di ruangan dalam, mengelilingi meja besar. Ketika Bu Kong Liang mendengar keterangan pangeran Bo Hun Ki akan laporan Tian Bong Sian Jain bahwa pangeran Chu Kiong bersekutu dengan Jenderal Wuse Mkwi dan mengancam akan membunuh pangeran Mahkota, dia berseru. Ah, sekarang saya ingat, paman pangeran. Ketika baru turun gunung, saya bertemu dengan seorang gadis yang lihai ilmu selatnya. Ia adalah seorang gadis yang menjadi kaki tangan Wuse Mkwi dan ia menuju ke Kota Raja. Mungkin sekali ia merupakan matematu dari Jenderal Wuse Mkwi dan kedatangannya di Kota Raja untuk menghubungi pangeran Chu Kiong pemuda murid Xiao Lin Pai ini lalu menceritakan pertemuannya dengan gadis yang dikenalnya sebagai Ang Moni Wucu itu. Hem, sangat boleh jadi, kata Bo Hu Jin. Tian Bong Sian Jain menceritakan bahwa persekutuan itu mempunyai rencana untuk membunuh pangeran Mahkota, maka mulai sekarang kita harus lebih berhati-hati dan waspada, ibu benar, kata Bo Hu Kun Liong. Penjagaan kita masih kurang kuat. Kalau ada orang berilmu tinggi masuk, para penjaga tidak dapat mengetahui, seperti ketika Tian Bong Sian Jain tadi masuk, tahu-tahu telah berada di taman paman pangeran, kata Bu Kong Liang. Kalau boleh saya mengetahui, mengapa para pangeran itu mempunyai niat yang demikian buruk? Padahal, mereka itu semua adalah putra Sri Baginda Kaisar. Akan tetapi mengapa seolah saling, bermusuhan dan bahkan hendak membunuh pangeran Mahkota yang masih kecil, pangeran Bo Hu Hun Ki menghela nafas panjang. Hal ini sungguh memalukan dan menyedihkan sekali. Aku yang menjadi paman mereka pun merasa sedih. Sesungguhnya, pewaris tahta kerajaan tentu saja adalah pangeran Mahkota Kang Si. Akan tetapi dia masih kecil sehingga kalau dia tidak menjadi pengganti kaisar atau sampai terbunuh mati, yang berhak mewarisi tahta adalah pangeran Chu Ki Yong yang menjadi putra dari selir ketiga karena selir kedua hanya mempunyai seorang puteri. Mungkin karena itulah maka pangeran Chu Ki Yong berniat jahat membunuh pangeran Kang Si dan karena merasa kurang kuat, ia bersekutu dengan Jenderal Wus Mkwi. Adapun pangeran Lengkok Jun, biarpun dia itu putra dari selir ketujuh namun dan merupakan pangeran yang paling tua, maka dia agaknya merasa bahwa dia yang paling berhak mewarisi tahta. Karena Sri Baginda Kaisar memutuskan mengangkat pangeran Kang Si yang masih kecil menjadi pangeran Mahkota, maka diam-diam dia merasa penasaran dan berniat memerontak. Demikianlah keadaan yang amat menyedihkan itu. Aku merasa kasihan sekali kepada Kakanda Kaisar, karena beliau yang paling menderita batin melihat keadaan para putranya, setelah bercakap-cakap, Bong Hujing memerintahkan para Panglima yang setia kepada Kaisar untuk memperketat penjagaan dan memasang para perwira yang memiliki ilmu kepandayan tinggi untuk bergiliran melakukan penjagaan. Sementara itu, Tian Bong Sian Jin dengan cepat meninggalkan Taman Gedung Pangeran Bong Dengan menggunakan ginkeng yang luar biasa sehingga tubuhnya hanya berkelebat seperti bayang-bayang melompati padar tembok belakang, dia dapat keluar dari situ seperti masuknya tadi, tanpa dapat terlihat oleh para penjaga yang melakukan perondaan mengelilingi padar tembok gedung besar itu. Terima kasih telah menonton!